Hai, kembali lagi bersama saya Minho yang pastinya selalu setia menemani kesepian Anda-Anda semua. Di video kali ini Minho akan membahas alur cerita film yang berjudul The Man From Nowhere tahun 2010. Penasarin dengan ceritanya, sebelum lanjut siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh yang suka kawa-kawa, cek selalu stop di kulkas Anda. Oke, tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa. Di awal film diperlihatkan sekelompok detektif yang akan menangkap seorang kurir narkoba di sebuah klub malam. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukan bukti karena tas yang berisi obat-obatan telah dicuri oleh seorang penari yang diam-diam menyetrum si kurir narkoba itu. Alhasil, misi mereka pun gagal. Di tempat lain diperlihatkan sang lalakon dari film ini seorang pria bernama Taishik yang bekerja di tempat pegadaian di daerah Kumu. Dimana Taishik juga cukup dekat dengan seorang gadis kecil bernama Somi yang merupakan anak tetangganya. Yang tidak lain adalah putri dari si wanita pencuri narkoba tadi yang bernama Yojong. Sementara itu, diperlihatkan seorang mafian narkobro bernama Oh Myunggyu terlihat menampar salah satu bawahannya yang bernama Mansook karena sampel narkobanya tadi telah dicuri. Mansook pun memberitahu Myunggyu bahwa dia sudah tahu siapa yang mencuri obat-obatan itu dan berjanji akan mengamilnya kembali. Sementara itu, di rumah Somi, seorang pria mendatangi ibunya dan meminta paket obat yang dia curi. Namun Yojong telah memakainya dan menjual sisa narkobanya tersebut tanpa persetujuan dari si pria. Somi yang memperhatikan apa yang dilakukan pria itu terhadap ibunya hanya bisa terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Hal ini pun menjadi jawaban kenapa Somi lebih sering bersama Taesik ketimbang ibunya sendiri. Karena Somi juga tidak mempunyai teman selain tetangganya sendiri, yaitu Taesik. Keesokan harinya, sepulang mengunjungi makam mendiang istrinya, Taesik melihat Somi yang lagi diinterogasi oleh dua polisi di pinggir jalan karena dituduh mencuri tas milik salah satu teman sekelasnya. Petugas bertanya, di mana orang tuamu? Somi kemudian menunjuk Taesik yang berdiri agak jauh di dekat gang berharap dia akan membelanya. Namun Taesik segera meninggalkan Somi karena tindakan Somi sudah keterlaluan. Hal itu pun membuat Somi sangat kecewa. Di sisi lain, kita akan melihat seorang pria bernama Jong Sook yang merupakan adik dari si Mansuk tadi. Di mana mereka berdua adalah kakak beradik yang melakukan berbagai bisnis ilegal dengan menjual narkoba dan organ dalam tubuh manusia. Eh, dan... Mereka berdua juga memiliki banyak sekali anak buah dan cukup terkenal di kalangan penjahit. Kembali ke Taesik yang sedang bersama Somi di mana Taesik terlihat tampak menyesal atas kejadian tadi. Yang mana Somi menceritakan kehidupannya yang benar-benar tidak memiliki orang yang peduli padanya. Kedua mata Taesik pun berkaca-kaca ketika melihat Somi menangis sambil menceritakan hal tersebut. Anjing engap. Saat Somi pulang, dia terkejut melihat ibunya diikat dan disiksa oleh Jong Sook. Sedangkan Taesik dikunjungi oleh beberapa anak buah Jong Sook, mereka mencari sesuatu sambil mengerahkan pisau ke Taesik. Taesik yang menyangka mereka adalah rampok langsung memberikan dompetnya. Yuh, cenda dompet orang lah. Anak buah Jong Sook menertawakannya, namun inilah yang terjadi. Tak tahu bagaimana caranya, si lintuh dapat dengan mudah ditumbangkan oleh Taesik. Edan. Temannya pun meminta bantuan kepada Jong Sook. Tidak lama kemudian, anak buah Jong Sook lainnya bernama Rowan datang. Dia memberi Taesik ponsel yang terhubung dengan Jong Sook. Taesik mengambil telepon dan mendengar suara Somi dan Hyo Jong yang telah diculik. Taesik kemudian paham yang mereka cari berarti berhubungan dengan Hyo Jong. Lantas Taesik memberikan kamera beserta tasnya yang sebelumnya digadaikan oleh Hyo Jong kepadanya. Ternyata, di dalam tas itu terdapat heroin yang mereka cari. Tapi sebelum mereka pergi, Rowan malah menembak salah satu rekannya alih-alih menakuti Taesik. Namun Taesik tidak memperlihatkan ekspresi takut ataupun rewas ketika mendengar suara temakan pistol. Sehingga hal itu membuat Rowan menganggap bahwa Taesik bukanlah orang sembarangan. Di saat mereka berhasil mendapatkan barang yang diinginkan, mereka pun pergi membawa Somi. Sehingga hal itu secara tidak langsung menimbulkan sedikit amarah bagi Taesik yang membuatnya harus kembali pada sosok di masa lalu. Siapa sih Taesik ini? Rowan pun merasakan aura-aura berbahaya di dalam diri Taesik. Keesokan harinya, dari ponsel yang ditinggalkan Rowan, Taesik mendapat telpon dari Jongso yang intinya, jika Taesik ingin Somi dan Hyo Jong selamat, dia harus mengantarkan paket obat kemafian narkoba yaitu Myunggyu. Tanpa rasa takut sedikit pun, Taesik datang ke tempat Myunggyu sendirian untuk mengantarkan sampel narkobanya sesuai perintah dari Jongsook. Setelah menyelesaikan misinya, Taesik kemudian meminta Myunggyu untuk membebaskan Somi dan Hyo Jong. Tapi Myunggyu tidak mengerti apa yang Taesik bicarakan. Tiba-tiba, Myunggyu menerima telepon dari Mansuk yang ternyata Mansuk telah menjebak Myunggyu dan melaporkannya ke polisi untuk membalaskan dendamnya. Tidak lama kemudian, mobil polisi mengepung gedung tempat Myunggyu berada yang mana Taesik melompat keluar dari jendela kemudian menaiki sebuah mobil untuk mengejar Myunggyu. Namun mobil yang dikendarainya mengalami kecelakaan dan Taesik tidak sengaja melihat bagasi yang terbuka, dia melihat tubuh Hyo Jong yang sudah dikerot atau dijahit karena organnya telah diambil. Karena mengira Taesik adalah pembunuhnya, polisi pun segera menangkapnya. Namun ketika para polisi memeriksa identitas Taesik, mereka tidak menemukan adanya catatan kriminal pada masa lalu Taesik maupun keterlibatannya bersama para mafia. Sehingga para polisi jadi heran kenapa Taesik berada di TKP bersama para pelaku. Di tempat lain, seorang wanita tua berurusan dengan anak buah Jong So yang kemudian memberikan So Mi padanya. Ternyata wanita tua ini mengelola tempat anak-anak yang dipaksa bekerja sebagai kurir narkoba. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan si pria teman ibunya So Mi tengah diculik yang mana dia dibawa ke markas Mansuk untuk diinterogasi mengenai keterlibatan Taesik dengannya. Namun karena si pria memang sama sekali tidak mengenal Taesik, dia pun hanya bisa memohon ampun untuk jangan dibunuh. Namun tiba-tiba... Man Sook langsung menarok babatok si pria itu yang membuat Jong Sook terkejut sehingga getihnya ngecerot mengenai baju mahalnya. Di saat yang bersamaan, Rowan pun terlihat membantai anak buah Myunggyu termasuk si Myunggyu sendiri. Yang mana tindakan ini dilakukan atas perintah Mansuk dan adiknya yaitu si Jong Sook. Tapi lumayan juga kemampuan si Rowan ini. Kembali ke Taesik yang berhasil kabur dari kantor polisi dengan melumpuhkan beberapa penjaga sehingga membuat sang kapten polisi semakin penasaran dengan siapa Taesik sebenarnya. Setelah mencari tahu, akhirnya para polisi mendapat jawaban tentang siapakah sosok Taesik ini. Ternyata, Taesik adalah mantan agen rahasia intelijen Angkatan Darat Korea Selatan yang diketahui telah bertugas selama 10 tahun dan berhasil menyelesaikan berbagai misi-misi berbahaya yang diluar Nurul. Dia kemudian pensiun karena istrinya dibunuh oleh pembunuh bayaran. Nah, jadi gitu asal-usulnya. Taesik sendiri kini mencari ponsel yang diberikan Jong Sook padanya yang ia buang di sebuah gang. Kemudian, dia pergi ke toko ponsel dan bertanya kepada penjual siapa pembeli ponsel yang dia bawa. Namun, si penjual ponsel malah memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Taesik. Aduh, kesalahan patal. Setelah Taesik mengalahkan mereka, penjual ponsel itu akhirnya menyerah. Dia memberi Taesik kartu nama orang yang membeli ponsel itu. Dia juga mengatakan bahwa pembeli memiliki bisnis dalam perdagangan organ manusia. Taesik pun segera menuju ke alamat di kartu nama yang ternyata adalah sebuah diskotik. Di sana dia menemukan Dochi, pria yang namanya tertulis di kartu nama. Taesik lalu memukul Dochi dan menanyakan keberadaan Somi. tapi saat dia hendak membawa Dochi, Rowan datang. Dia pun langsung menembak Taesik. Tapi Taesik bisa berlindung dengan menggunakan Dochi sebagai tameng. Dochi pun mati sementara Taesik bersembunyi di bilik toilet. Rowan kemudian menembak semua pintu toilet secara acak namun Taesik menyerang Rowan dari belakang sebelum kabur. Di dalam diskotik yang ramai, Taesik melihat Rowan berdiri di samping Mansuk yang lagi-lagi melempar ponsel ke Taesik. Tapi sebelum Taesik bisa menghadapi Mansuk, polisi bergegas masuk. Ternyata polisi sudah membuntuti Taesik. Kedatangan polisi memaksa Mansuk dan Rowan meninggalkan diskotik. Taesik mencoba mengejar mereka tetapi sayangnya mereka melarikan diri setelah masuk ke mobil yang dikendarai oleh Jongso. Saat dalam perjalanan ke rumahnya, Taesik mendapatkan telpon dari Mansuk. Mansuk mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjual kornea somi. Taesik menanggapi ancaman Mansuk dengan ancaman Mansuk akan menyesal karena tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. tak lama kemudian Taesik tiba di rumah temannya untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di perutnya saat bertarung dengan Rowan. Setelah pulih operasi Taesik berencana mencari somi. Dia meminta temannya untuk mencarikan senjata api namun temannya memperingatkan untuk jangan meneruskannya. Tapi Taesik telah mengambil keputusan. Beruntung Taesik mendapatkan informasi dari polisi bahwa somi masih hidup. Dia terlihat dari kamera CCTV saat mengambil uang di ATM. Sebagai imbalan atas informasi ini polisi meminta Taesik menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan juga hubungannya dengan sindikat narkoba. Taesik kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa tubuh Yojong berada di bagasi mobilnya. Setelah percakapan mereka selesai Taesik datang ke tempat dia mengambil paket obat untuk pertama kalinya. Sementara itu somi kini berada di sebuah ruangan ditemani Rowan yang memberinya kue. Melihat kening Rowan terluka somi langsung membalut kening Rowan yang membuat hati Rowan tersentuh. Ia merasa kasihan dengan nasib somi. Suatu sore Taesik menguntit anak-anak yang mengantarkan paket narkoba. Selama pengawasan dia menemukan somi sedang mengantarkan sepatu berisi beberapa kartu ATM ke tempat transaksi narkoba. Dia mengikutinya dan melihat seorang anak masuk ke dalam mobil pan namun pengintayannya diblokir oleh polisi yang mencurigainya. Akhirnya Taesik berhasil mengikuti mobil pan tadi. Saat memasuki gedung yang merupakan pabrik obat ia menemukan beberapa anak dipaksa bekerja dan salah satunya bahkan pingsan. Anak yang tidak sadarkan diri itu kemudian dibawa ke sebuah ruangan dan Taesik berhasil menyelinap masuk dan menemukan ruang kurungan. Di sana dia melihat Jong-Suk dan langsung menembaknya. setelah aduh toke baru kedengaran lagi nih suara toke setelah disiksa habis-habisan Taesik pun menghubungi kakaknya Jong-Suk yakni Si Man-Suk untuk menawarinya sebuah pertukaran dimana Taesik hanya ingin agar Somi dikembalikan dengan selamat. Meski akan melakukan pertukaran Taesik pun tetap membunuh Jong-Suk karena menganggap bahwa orang seperti ini tidak pantas untuk hidup. Ya emang harus mati orang kayak gitu mat. Jong-Suk memohon pada Taesik untuk tidak membunuhnya tapi Taesik tidak akan memaafkannya. Jong-Suk pun meninggal setelah Taesik meledakan gedung tersebut. di tempat lain suami bersama seorang ahli bedah yang akan mengambil organ tubuhnya Rowan juga ada di sana mengawasinya. Dokter bedah mengatakan bahwa ibu Somi meninggal karena organnya telah diambil atas perintah Mansuk. Sekarang dia juga harus mengambil organ Somi atas perintah Mansuk. Pada saat itulah mata Rowan berlinang terlihat kasihan kepada Somi. Taesik akhirnya berhasil melacak Somi yang berada di sebuah karena sesuai janjinya Mansuk pun mengembalikan Somi tetapi dalam bentuk lain yakni hanya dua bola matanya saja. Edan memang kejam si Mansuk ini. Sambil menahan air mata Taesik bersumpah untuk membunuh mereka semua. Dengan gerakan secepat kilat dia menembak Mansuk dan anak buahnya. Tiga Mansuk kabur muncullah Rowan untuk melakukan pertarungan terakhir dengan Taesik. Yang mana kali ini Taesik mengeluarkan semua kekuatannya sehingga Rowan harus kewalahan dan tewas ditusuk di bagian jantung. Mamam Tah! Mansuk sendiri mencoba kabur menggunakan mobil namun berhasil dicegah oleh Taesik yang menembak ban mobilnya. Untuk kemudian Taesik menembak kaca mobilnya yang anti peluru itu dengan dipusatkan ke satu titik yang akhirnya membuat Mansuk tewas. Setelah membunuh semua musuhnya dia merasa tidak ada lagi alasan untuk hidup. Somi sudah mati jadi Taesik mengangkat senjatanya dan mengarahkan ke kepalanya. Untungnya sebelum dia bunuh diri ia mendengar suara Somi memanggilnya. Di akhir film Taesik ditangkap polisi ternyata kedua bola mata yang dilihatnya tadi bukanlah bola mata Somi ternyata adalah mata ahli bedah yang dibunuh oleh Rowan. Dalam perjalanan ke kantor polisi Taesik meminta polisi untuk berhenti sejenak di toko kelontong dekat rumahnya. Di sana dia membeli tas dan alat tulis yang dia berikan kepada Somi Taesik meminta maaf kepada Somi karena berpura-pura tidak mengenalnya saat Somi diinterogasi oleh polisi kemudian Taesik mengucapkan selamat tinggal pada Somi dan menguatkannya untuk bisa Dan akhirnya film pun berakhir. Oke gimana tuh ceritanya? Seru kan? Dari karakter Taesik dan Rowan kita bisa belajar bahwa seburuk apapun perbuatan kita pasti ada saatnya kita harus berbuat bayi terlepas dari apakah orang yang kita tolong itu adalah orang yang kita kenal atau tidak Oke mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan Buat yang baru gabung jangan lupa subscribe like dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya Saya Minho sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya Terima 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 kasih telah menonton